Intro Saudara BPPD Provinsi Jambi melakukan antisipasi menghadapi bencana banjir tahun 2019 yang diprediksi puncaknya pada Desember ini. Berbagai persiapan dan perlengkapan telah disediakan dan warga dihimbau waspada cuaca ekstrim. BPPD Provinsi Jambi telah mengadakan rapat teknis kesiapsiagaan banjir yang diikuti seluruh kabupaten kota yang dianggap rawam terjadi banjir. Saat ini tinggi muka air sendiri dikatakan Kepala BPPD Provinsi Jambi masih dalam posisi sedang, masih pada posisi delapan. Apabila ada kenaikan hingga di posisi sebelas pada level waspada tiga, maka akan dilakukan rapat dengan instansi terkait untuk menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Untuk menaikkan status, BPPD menyebutkan setidaknya harus ada beberapa kabupaten yang terdampak baru dapat dilakukan kenaikan status. BPPD terus menghimbau kepada masyarakat yang berada dekat dengan bantaran sungai agar dapat berhati-hati. Disebutkan beberapa daerah yang rawan banjir, yaitu Kabupaten Batanghari, Tanjung Jambung Timur, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, dan Muarujabi. Hari ini kita mau melakukan kesiapsiagaan karena menurut informasi dari tim TRC bahwa muka air masih posisi delapan. Nanti masih posisi sedang. Kalau sudah naik pada posisi sebelas, level waspada tiga, baru nanti kita melakukan rapat dengan instansi terkait lagi untuk menentukan status apakah naih naikkan dari kesiapsiagaan menjadi siaga. BPPD menyebutkan juga telah menyiapkan alat dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari peralatan evakuasi, pangan, sandang, pengungsian, serta bantuan logistik untuk menghadapi bencana banjir. Bahkan beberapa persen bantuan telah dikirim ke beberapa daerah.